Dalam nama Tuhan Yesus berbagi firman Tuhan Saudara-saudari hari ini firman Tuhan kita berjudul Yesus memberi makan 5.000 orang Saudara-saudari judul ini adalah saya ambil dari perikob Perikob yang ada dalam Alkitab Yang berjudul sama yaitu Yesus memberi makan 5.000 orang Saudara-saudari kisah ini Saya percaya saudara-saudari sudah sangat mengenal Karena ini adalah salah satu mujijat yang luar biasa yang ada dalam Alkitab Dan dicatat juga di dalam 4 Injil Saudara-saudari kitab Matius, kitab Markus, Lukas dan Yohanes Dan mereka mencatatnya dengan cukup detil Dan sesuatu hal yang luar biasa yaitu Dengan hanya berbekal atau bermodal 5 roti dan 2 ikan Mereka kemudian bisa memberi makan dan membuat kenyang 5.000 orang Kalau Alkitab dicatatkan hanya laki-laki yang 5.000 orang Di situ juga pasti ada perempuan dan juga ada anak-anak Jumlahnya lebih dari 5.000 orang Ketika membaca firman ini saya kadang-kadang berhayal Berimajinasi ketika gereja harus mengadakan suatu hajatan besar Dan kemudian harus menyiapkan makanan buat banyak orang Tapi setahu saya sebanyak-banyaknya gereja kita mengadakan sebuah hajatan Yang memberi makan banyak orang Tidak akan lebih dari 5.000 orang Setahu saya Dan itu pun ya Kita pernah berapa kali mengadakan hajatan makan di sini Di gereja Dan itu sangat apa ya Sangat crowded ya Sangat kompleks Sangat sulit ya Untuk menyediakan makan buat begitu banyak orang Tidak terbayang bagaimana kemudian Murid-muridnya ya Bersama dengan Tuhan Yesus yang metabene adalah 13 orangan Itu kemudian melayani ya Melayani pengikut Tuhan Pengikut Yesus yang saat itu dikatakan 5.000 orang Memberi makan Mereka 13 orang itu Panitianya 13 orang Memberi melayani 5.000 orang Sangat sulit dan mereka dikumpulkan 50-50 Kalau dianggap meja gitu ya table Ada 100 lebih table Dan mereka harus melayani Berapa banyak waktu yang mereka harus layani Dan bukan hanya itu saja tingkat kesulitannya Tapi ternyata yang ada di mereka itu hanya ada 5 roti dan 2 ikan 5 roti dan 2 ikan Saya sering kebayang ya Memanage ya Mengatur 5 roti Dan 2 ekor ikan itu kemudian Dibagikan ya Untuk 5.000 orang Sampai saat ini ketika saya mencoba membayangkan ya Mengenai buji jat ini bagaimana terjadinya Ini tidak pernah apa Tidak pernah mengerti Tidak pernah mengerti Ya kalau misalnya Kalau muji jat ya Tuhan Yesus Menyembuhkan orang sakit lumpuh Ya tiba-tiba Tiba-tiba sakit lumpuh itu Ada apa Ditarik tangannya oleh Tuhan Berdiri Menyembuhkan orang yang kerasukan Ya tiba-tiba ditengkik Orang itu kemudian sadar Kebayang ya Bagaimana Tuhan Yesus melakukannya Merubah air menjadi anggur Air itu ditaruh di dalam Apa Gentong kemudian Setelah ditutup ya Simsalabim Jadi air anggur Tapi kalau Roti 5 roti Dan 2 ikan ini kemudian Bisa memberi makan ya Mencukupi 5.000 orang Itu sesuatu yang di luar nalar Di luar logika saya Bagaimana mungkin Karena kalau yang buji jat yang lain itu Apa Tidak kasat mata ya Tidak kasat mata Sedangkan ini adalah bentuk fisik Ya Dan kita hanya mencatatkan Ya Tuhan Yesus kemudian ketika menerima 5 5 apa 5 roti dan 2 ikan itu Tuhan Yesus kemudian menengadah Dia kemudian mengucapkan berkat Memecah Memecah-mecahkannya Memecah-mecahkannya Dan diberi Kepada murid-muridnya Untuk dibagikan Kita mencatat demikian Artinya Tuhan Yesus menerima 5 roti dan 2 ikan ya Yang notabene adalah Apa kalau disebut Bekal untuk seorang anak kecil Terima Didoakan Dipecah-pecahkan ya Dibagi berapa Saya gak tau dibagi Empat atau dibagi dua ya Satu roti itu Kemudian dibagi-bagikan Kemudian-mudian dibagikan Untuk 5 ribu orang Saya beberapa kali pernah melihat Apa Film ya Mengenai mujijat 5 roti dan 2 ikan Tapi semuanya pun aneh ya Ada yang didoakan Tiba-tiba rotinya mengembang Mengembang menjadi besar banget Sebesar tampah ya Tapi itu pun gak cukup Buat 5 ribu orang Ada yang didoakan Di film itu diungkapkan Rotinya itu tiba-tiba Bermultikali lipat Jadi banyak ya Di depannya Dari satu roti itu Beranak binak Jadi banyak roti Tapi buat 5 ribu orang Itu pun sesuatu yang Sulit untuk dibayangkan Apalagi dikatakan Mereka semua itu makan sampai kenyang Memang Kisah ini Sangat Sangat Luar biasa Gak pernah bisa dijelaskan Bagaimana dengan 5 roti Dan 2 ekor ikan Bisa kemudian memberi makan Mengenyangkan 5 ribu orang Dan biarlah Dan kita percaya Ini adalah mujijat yang dari Tuhan Dan Tuhan ingin memberikan kita pelajaran Pada hari ini Bagaimana Tuhan adalah Maha kuasa Tuhan luar biasa Namun sudah sedari Kalau pada hari ini Ijinkan kita tidak Akan membahas Bagaimana Makan Yesus memberi makan 5 ribu orang itu Tapi Ada satu hal yang ingin saya Bagikan Yaitu Bagaimana Tuhan Tuhan itu Insight atau hati Tuhan Yang merupakan inti Daripada kisah ini Yaitu Ada rasa belas kasihan Tuhan Ada rasa kasih Tuhan Kepada orang-orang Yang mengikuti Yang berbondong-bondong Mengikuti dia Karena kalau kita lihat Di awal kisahnya Di kitab Matius pun dikatakan bahwa Ketika Yesus mendarat Ia melihat Begitu banyak Orang yang Begitu banyak Yang besar jumlahnya Maka tergeraklah hatinya Oleh belas kasihan Kepada mereka Dan ia menyebukan Mereka yang sakit Di kitab yang lain Dikatakan juga bahwa Tuhan Yesus Ketika dia baru sampai Dia juga melihat Sejumlah besar orang Maka tergeraklah hatinya Oleh belas kasihan Kepada mereka Mereka diumpamakan Seperti domba Yang tidak mempunyai Gembala Maka mulailah Ia mengajar mereka Seluruh sedari Ada belas kasihan Tuhan Melihat begitu banyak Orang yang mengikuti mereka Berbondong-bondong Mengikuti mereka Padahal kalau kita baca Di ayat yang sebelumnya Kita tahu Bagaimana Tuhan Yesus Sebenarnya dia sudah melakukan Pelayanan yang banyak Dan saat itu Mereka Berniat ya Tuhan Yesus Dan murid-muridnya Berniat Untuk pergi Ke satu tempat Ke satu tempat Yang sepi Karena itu mereka Naik perahu Dengan berharap Mereka tidak diikuti Tidak diikuti Tidak dibuntutin Karena mereka ingin Beristirahat sejenak Bahkan Alkitab mencatat juga Bahwa mereka ini Belum sempat makan Saking begitu sibuknya Begitu lelahnya Mereka ingin beristirahat sejenak Namun orang-orang itu Kemudian mereka berbondong-bondong Mereka melewati jalan darat Mengikuti Tuhan Sampai ketemu di satu tempat Dan mereka sudah siap menyambut Dan hati Tuhan saat itu Timbul Belas kasihan Dia tergerak Hatinya Untuk kemudian Menunda Istirahatnya Dia tergerak Hatinya oleh belas kasihan Untuk kemudian Tidak makan dulu Tapi bagaimana Dia melakukan pekerjaan lagi Lanjut lagi Sudah-sudah Ini sesuatu yang Ketika baca ini Dasar ya Kenapa Tuhan Yesus Kemudian melakukan ini Adalah Karena ada rasa belas kasihan Nantipun ketika Tuhan Yesus memberikan Mereka makan Tidak menyuruh mereka pulang Itu pun karena Mereka ada rasa belas kasihan Karena rasa belas kasihan itu Tuhan Yesus kemudian Menunda Mengalah Mengalah Menunda Dan berbura-bura hati Tuhan Yesus peduli Karena mereka diumpamakan Seperti domba Yang tidak ada gembalanya Tidak ada gembalanya Pelayanan Yesus itu All out Tidak ada jam Tidak ada jam praktek Tidak ada jam kerja Harusnya Yesus Tuhan Yesus Istirahat Itu pun Waktu itu ketika ada yang Ingin Mendengar firman Tuhan Ingin mendapat kesembuhan Tuhan Yesus itu Bekerja terus Karena ada rasa belas kasihan Sebenarnya Ini Merupakan suatu Pengajaran yang baik Bagi kita semua Mengenai belas kasihan Dan hendaknya Gereja itu juga mempunyai Hati seperti Tuhan Yesus Berbelas kasihan Pelayanannya 24 jam 7 hari seminggu 365 hari setahun Sehingga kalau kita tahu ya Par hamba Tuhan kita Yang melayani gereja Itu mereka juga Ngarijem kerja 24 jam mereka harus Stand by Jemaat Telepon jam 10 Jemaat Telepon jam 1 pagi Jemaat butuh Bantuan Ketika malam-malam Mereka pun Harus siap Karena memang Sejak awal Mereka Ditingatkan Atau ditetapkan Terus Tepat-tepat Bahkan Kalau di aturan gereja Kalaupun mereka sedang cuti Tapi kemudian Gereja membutuhkan Ada jemaat membutuhkan Dan memang Tidak ada Bisa yang Menggantikan Atau mengerjakan Mereka pun Harus batalkan Cutinya Kalau yang pernah Jadi pengurus Tahu Hal ini terjadi Buat mereka 24 jam Pelayanan mereka Itu spirit Yang harus Dipunya oleh Gereja Gereja selalu Siap Untuk melayani Tidak peduli Apakah itu Ketika Tahun baru Atau ketika Kemarin nih Libur lebaran Libur lebaran Gereja juga Mengadakan Kebaktian Tetap Tidak boleh libur Gereja jangan libur Pelayanan tetap harus Jangan karena Ada kegiatan Besar Gereja Atau Kemudian Ada hari raya Tertentu Sehingga Kemudian Tidak banyak Orang yang bisa Melayani Gereja kemudian Berhenti Melayani Gereja harus Punya Keperdulian Gereja harus Punya Belas kasihan Kepada Kepada umat Umatnya Kepada domba Dombanya Walaupun harus Istirahat Tidak istirahat Beberapa diaken Yang saya tahu juga Mereka juga Yang punya Komitmen Untuk melayani Orang yang sedang Berduka Mereka Saya pernah tahu Ada satu orang diaken Yang kalau Ada kedukaan Di dalam Di antara jemaat Mereka Orang ini adalah Orang yang pertama Hadir dan Membantu Orang kedukaan Dan repotnya Orang yang kedukaan itu Tidak ada Jamnya Tidak bisa janjian Siang aja Atau Di hari libur aja Gak bisa Tapi ketika Waktunya Ya udah Waktunya Dan kemudian Dia butuh Bantuan dari Gereja Dan dia akan Punya komitmen Dia pasti akan Datang Segera datang Kapanpun Waktunya Dan kemudian Dia membantu Orang yang sedang Kedukaan tersebut Saudara-saudari Ini adalah suatu Suatu hati Yang harus dipunyai juga Hati yang Seperti dipunyai oleh Tuhan Yesus Hati yang penuh Belas kasihan Hati yang penuh Belas kasihan Demikian pula Ketika Tuhan Yesus Waktu itu Sudah malam Sudah malam Sudah Tuhan Yesus Sudah melakukan Pelayanan Dia mengajar Dia menyembuhkan Dan kemudian Ketika malam hari itu Murid-murid itu Menyampaikan Tuhan Hari sudah Menjelang malam Dan tempat ini Ada tempat yang sunyi Jauh dari Kota Jauh dari kota Tuhan Yesus Sudahin aja Acaranya nih Sudahin aja Suruh mereka pulang Suruh mereka pulang Biar mereka bisa Mencari makanan Dan mencari Tempat makinap Tapi disini kita lihat Tuhan Yesus pun menjawab Jangan Jangan Engkau harus Memberi mereka makan Ini adalah bentuk Suatu kepedulian Rasa belas Kasihan Tuhan Harus memberi makan Pada orang-orang Yang hadir saat itu Dan saya percaya Orang yang Dan datangnya pun Mungkin tidak bersamaan Ada yang datang Dari pagi Ada yang siang Sore Bahkan mungkin Baru ada yang datang Mereka berkumpul Di suatu tempat Terkumpul di suatu tempat Dan juga bukan hanya itu saja Motivasinya pun Masing-masing berbeda Tidak 5.000-5.000 orang itu Datang Dia berkata Dia pengen mendengar Ajaran Tuhan Mungkin ada Banyak yang Mengingin mendengar Ajaran Tuhan Mereka datang Tapi juga ada yang Motivasi datang itu Mereka ingin Mendapatkan Kesembuhan Mereka punya penyakit Mereka punya Permasalahan Mereka mengharapkan Tuhan Yesus datang Menyembuhkan Atau juga ada yang Kemudian datang Motivasi hanya untuk Melihat Ada kesembuhan Seperti apa Ada orang yang Suka begitu Datang buat melihat Sesuatu yang Menapjub Menyenangkan matanya Menyenangkan telinganya Melihat sesuatu Yang menakjubkan Datang untuk melihat Atau Mungkin ada yang Datang juga Untuk makan Untuk mengambil Keuntungan Dari Tuhan Yesus Banyak sekali Motivasi yang bisa Terjadi ketika Orang datang Mengikut Tuhan Tidak semuanya Kemudian Hanya Ingin dengar firman Semuanya Ingin menyembah Tuhan Tidak demikian Banyak Macem-macem Sama juga Seperti saya bayangkan Ketika Gereja Ketika Jemaat Mula-mula Jemaat Mula-mula itu Bertambah Demikian pesat Dan mereka Dikatakan Mereka Setiap hari Mereka berkumpul Untuk Memecahkan Memecah roti Dan mendengar Firman Dan juga Berdoa Karena Karena Situ ada Roti Mungkin Ada yang datang Untuk hanya Untuk terima makan Ada yang Untuk mengambil Keuntungan Tidak semuanya Punya satu motivasi Tidak semuanya Tulus Ada yang mengambil Keuntungan Keuntungan Kemarin Baru pemilu Kita juga Tahu Ini Pendukungnya Calon presiden ini Pendukungnya ABC Presiden ini Calon pendukungnya ABC Dan Dengan berharap Ketika Yang didukungnya Menang Itu pun Mereka mendapatkan Keuntungan Jangankan sekarang Zaman Tuhan Yesus Saja ada Ketika Tuhan Yesus Di antara Mulit Tuhan Yesus Juga ada Ibunya Yang datang Kepada Tuhan Tuhan Atau Yesus Tuhan Yesus Ketika engkau Nanti menjadi Raja Ingat Aku Punya Dua anak Yang menjadi Muridmu Tempatkan mereka Di sisi kanan Dan sisi kiri Udah ada Pada masa itu Lihatnya Kalau sampai Tuhan jadi Raja Tuhan jadi penguasa Tuhan jadi pemimpin Anaknya Dijadikan Tangan kanan Dan tangan kiri Artinya mendapatkan Jabatan yang lebih tinggi Saudara-saudari Sah-sah aja Karena memang Setiap orang Punya motivasi Yang berbeda Setiap orang Punya kepentingan Yang berbeda Tapi satu hal Yang kita bisa Lihat disini Bahwa Tuhan Yesus Kemudian Mereka tidak Beda-bedakan Para rasul pun Ketika menjadi Jemaat Saat jemaat Mula-mula pun Tidak membeda-bedakan Yang ini Boleh Dapat fasilitas ini Yang ini Tidak dapat Fasilitas ini Mereka semua Dilayani Kenapa? Karena gereja Ada belas kasihan Jadi ada belas kasihan Saya pernah mendengar Satu Cerita Seorang Kita suka Ngobrol-ngobrol Ada Cerita Mengenai Seorang Narapidana Yang menjadi Wali kota Dan ini Kisah ini Cukup terkenal Pernah diadakan Drama musikal Dan juga Ada filmnya Dalam bahasa Perancis Saya kurang bisa Bahasa Perancisnya Tapi Bercerita Mengenai Seorang Nabi Seorang Mantan Nabi Yang ketika itu Datang Apa Dibebaskan Dia datang Ke satu kota Untuk Ketika hari malam Dia datang Untuk Minta Pondokan Tapi Tidak ada yang Mau terima Dan akhirnya Yang menerima Adalah di gereja Di gereja itu Dia diberikan Makanan Diberikan tempat tidur Yang layak Namun dasar Mungkin Karena sifatnya Akhirnya Dia kemudian Mencuri Peralatan makan Perak Di gereja Mencuri Peralatan makan Di gereja Peralatan makan Perak Di gereja Dan Kesokan Harinya Ternyata Dia ditangkap Di perbatasan Karena Dicurigai Seorang Yang berpakaian Lusuh Seorang Yang Mencurigakan Bahwa Peralatan makan Perak Yang mahal Dan Tempat 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 lilin Perak Si pengudahnya Bertanya Kenapa Bukannya Saya didakwa Ditangkap Karena saya Melakukan pencurian Tapi kemudian Diberikan lagi Tempat lilin Perak Pendeta Toromo tersebut Berkata Ini adalah Kesempatan Kedua Kesempatan Kedua Yang mengharapkan Supaya Engkau Menjadi Manusia Baru Aku telah Membeli Engkau Dengan Peralatan Perak Dan kemudian Dia Berubah Berkomitmen Untuk berubah Memperbaiki Kehidupannya Dan di akhir cerita Happy ending Dia akhirnya Menjadi seorang Wali kota Berubah Dari seorang Nabi Menjadi wali kota Sebenarnya Semua ini Karena ada Kemurahan Karena ada Belas Kasihan Pendeta Toromo tersebut Tidak memikirkan Mengenai Untung rugi Dia Rela rugi Demi sesuatu Yang memang Belum pasti Inilah yang Bedakan Gereja Dengan Organisasi Ada di dunia Organisasi Ada di dunia Bahwa setiap Tindakan Yang dilakukan Oleh Organisasi Corporate Action Itu adalah Berlandaskan Kepada suatu Nanti Mendatangkan Imbalan Mendatangkan Hasil Itu Kalau kita Karena kita Sering Kita di dunia Kita bekerja Kita usaha Setiap Apa yang kita Lakukan Itu mengharapkan Bahwa semua ini Kemudian bisa Mendatangkan hasil Mendatangkan Imbalan Menjadi suatu Investasi Seperti itu Tapi tidak Demikian dengan Gereja Yang membedakan Gereja ini Tempat Organisasi Yang ada Belas kasih Seorang jemaat Saya pernah Mendengar Atau Pernah Mendengar Dia suka Menyebutkan Tidak ada Makan siang Yang gratis Tidak ada Makan siang Yang gratis Kita semua tahu Arti ini Kalau kita sering Bergaul Tidak ada Makan siang Yang gratis Artinya Tidak ada Sesuatu Yang gratis Di dunia ini Semuanya itu Harus ada Timbal baliknya Harus ada Untung ruginya Tidak ada Yang free Tidak ada yang gratis Tapi Jemaat ini Tidak ada Makan siang Yang gratis Kecuali Di GYS Saya tidak tahu Apa yang dipahami Oleh orang tersebut Tapi Buat saya sendiri Saya jadi senang Dengan ungkapan Ini saya senang Tidak ada Makan siang Yang gratis Kecuali GYS Terus Terus Di gereja Sunter Saya jadi senang Artinya Memang gereja ini Masing berjalan On track Seperti yang dipintangkan oleh Tuhan Seperti hati yang ada Dalam Tuhan Yesus Ada belas kasihan Gereja tidak selalu Menghitung Ada untung rugi Tapi harus kadang-kadang Relah rugi Harus cincai Kalau orang bahasa ini Harus cincai Harus Mau mengalah Itulah gereja yang sesungguhnya Kalau kita berkaca Kepada apa yang Ada dalam hati Tuhan Yesus Dan kita ingin Hati Tuhan Yesus pun Ada di dalam gereja ini Ada belas kasihan Ada belas kasihan Di satu gereja Bukan di gereja Sunter Di satu gereja ini Ada seorang jemaat Seorang ibu tua Sudah masuk umur lansia Dan dia sebatang kara Dan dia sebatang kara Dan kemudian gereja Membantu Dengan memberikan Santunan ya Setiap bulan Untuk biaya kehidupannya Dan karena ibu ini sebatang kara Dan sudah tua Dan sudah tua Kemudian gereja juga Menyewakan tempat kos Buat ibu ini Tinggal Menyewakan tempat kos Buat ibu ini tinggal Dan juga memberikan uang saku Sebagai kompensasinya Karena ibu ini punya keahlian Suatu keahlian Dia kemudian Memberikan Mengajar Mengajar Di gereja juga Dan itu berlangsung Cukup lama Sampai kemudian Suatu hari Ketika mungkin Kurang hati-hati Si ibu itu kemudian Terjatuh Terjatuh Kakinya patah Karena kakinya patah Dia pasti tidak bisa Merawat dirinya sendiri Dan kemudian Gereja ambil tindakan Ibu ini ditarik Ke gereja Dan dia Dicarikan Seorang perawat Seorang perawat Yang membantu dia Dalam aktivitas Hari-hari Yang kemudian Bisa diperhatikan Karena kakinya Perlu perawatan Dirawatlah Ibu tersebut Diberikan tempat tinggal Disiapkan makanan Dan juga kemudian Ada seorang perawat Namun Sudah sedari Satu kali Ketahuan Ternyata Ibu ini Tidak setia Dia ternyata Masih juga Selain menerima Bantuan dari gereja Ternyata masih Menerima bantuan Dari pihak lain Atau dari gereja lain Dan bukan itu saja Ibu ini pun Ternyata tidak jujur Mengenai Administrasi baptisan Hal ini ketahuan Karena Dia tidak Tinggal di gereja Dan hal ini Membuat kemudian Pengurus gereja Kemudian Marah Karena ternyata Mereka selama ini Dikacangin Adi ini Namun Sudah sedari Secara seorang hamba Tuhan Yang ikut berdiskusi Akhirnya menyampaikan Satu kata yang cukup baik Kata tepatnya Intinya adalah Bahwa Ibu katakan bahwa Permasalahan seperti ini Tidak bisa diputuskan Di sidang rasul Tapi harus diputuskan Di Di meja Pelayanan kasih Artinya Tidak bisa kita Memutuskan itu Di gereja Tapi harus diputuskan oleh Orang-orang Yang mempunyai kasih Kalau di gereja Ada satu termai Badan diakoni Badan diakoni Yang harus mengurus Seorang yang mempunyai kasih Seorang yang mempunyai Belas kasih Emang kalau secara Kalau ditung-itung Harusnya Sudah tidak terima bantuan Orang Tapi harus dilayani Bukan diputuskan Di sidang rasul Tapi diputuskan Di meja pelayanan kasih Dan itu Mencerminkan Intinya adalah Mencerminkan bahwa Gereja ini harus Ada belas kasihan Emang kelihatannya Bahwa gereja menjadi Apa Lembek ya Gereja menjadi Tidak adil Ya Gereja tidak berani Tidak tegas Gereja dipermainkan Tapi kadang-kadang Dalam mengambil Pulisan di dalam gereja Harus ada unsur demikian Tidak semuanya Harus untung rugi Tidak harus Saklak-saklakkan Tapi harus ada Pertimbangan Tuhan Yesus Demikian Dia memberi makan Pada lima ribu orang itu Semuanya diberi makan Dia tahu Ada orang yang mengambil Keuntungan dari dia Tapi dia pun tidak peduli Dia berikan juga Dia bantu juga Namun tentu saja Gereja Tidak Tidak apa Tidak demikian ya Artinya Suasaat Gereja tidak Tidak membiarkan dirinya Dipermainkan Karena di Galatia Pasal yang ke Enam juga dikatakan bahwa Allah tidak akan Membiarkan dirinya Dipermainkan Karena apa yang ditabur orang Itu juga yang akan Dituainya Janganlah sesat Itu yang Harusnya dilakukan Dan kiranya Setiap orang Nanti dari kita pun Di gereja ini Saya percaya ya Kita semuanya Tidak datang Untuk punya Satu motivasi Yang sama Untuk mendengar firman Banyak macam motivasi Mungkin ada yang datang Untuk kebaktian Tapi ada yang datang juga Karena memang Dia ajak oleh teman Ada yang datang juga Karena ingin mengejar Sesuatu keuntungan Atau datang juga Dengan motivasi Masih yang lain Tapi endaklah Kita semua Mau belajar Dari hari ke hari Kita mau perbaiki Motivasi kita Datang ke gereja Motivasi kita Ikut Tuhan Motivasi kita Menjadi Orang Kristen Perbaiki Karena suasaat Akan diuji Akan diuji Apakah memang Motivasi kita itu benar Dan kalau tidak benar Maka suasaat Maka akan Nyata Nampak Motivasi kita Coba kita lihat Di satu korintus Pasal yang ketiga Ayat yang ke 12 Sampai ayat yang ke 13 Kita baca Dari ayat yang ke 11 Karena tidak ada Seorang pun yang dapat Meletakkan dasar lain Daripada dasar Yang telah diletakkan Yaitu Yesus Kristus Entah orang Membangun di atas Dasar ini Dengan emas Perak Batu permata Kayu Rumput kering Atau jerami Sekali kelak Pekerjaan masing-masing Orang akan nampak Karena hari Tuhan Akan menyatakannya Sebab ia akan Nampak dengan api Dan bagaimana Pekerjaan masing-masing Orang akan Di uji Oleh api itu Seorang sedari Setiap orang Akan di uji Kalau motivasi kita Tidak benar Ketika menikuti Tuhan Maka ketika Mengalami Pengujian oleh api Maka akan Nampak Apakah dia akan Habis dimakan api Apakah dia menjadi Tambah murni Seperti emas Ketika dibakar Maka menjadi Lebih murni Atau dia seperti Jerami Atau kayu Ketika dibakar Maka akan Hangus Menjadi debu Menjadi arang Kita mau belajar Saudara-saudari Dari cerita ini Dari kisah ini Kita pengen Ya Gereja Punya kasih Iya Gereja harus Punya belas kasihan Tapi kita semua pun Harus bertumbuh Dalam motivasi Yang benar Di dalam Tuhan Hal yang lain Yang kita bisa lihat Dari kisah Daripada Yesus Memberimakan Lima ribu orang Ini Adalah bahwa Tuhan Yesus Punya belas kasihan Juga Kepada murid-muridnya Kepada orang-orang Tersebut Dalam hal apa Dalam Busi Mementik Busi Bekerja sama Kita lihat Kita lihat Kitab Yohanas Pasal yang ke-6 Ayat 5 Sampai ayat yang ke-6 Yohanas Pasal yang ke-6 Ayat yang ke-5 Sampai ayat yang ke-6 Ketika Yesus Memandang sekelilingnya Dan melihat Bahwa orang Banyak Berbondong-bondong Datang kepadanya Berkatalah ia Kepada Filipus Dimanakah kita Akan membeli roti Supaya mereka ini Dapat makan Hal itu dikatakannya Untuk mencobai dia Sebab ia tahu Apa yang hendak Dilakukannya Sedar-sedari Tuhan Yesus kita Adalah Tuhan yang mengakuasa Tuhan yang sebenarnya Bisa Langsung Melakukannya Mujijat ini Membuat solusi Atas permasalahan ini Tapi di satu sisi Tuhan juga ingin Mengajak kita Bekerja sama Menjadi partner Menjadi rekan kerja Untuk bersama-sama Bekerja dengan Tuhan Di kisah mengenai Mujijat lima roti dua ikan ini Tuhan Yesus pun melibatkan Banyak orang Kita lihat Yang pertama adalah Filipus Filipus Yang kedua Andreas Ada Andreas disitu Yang ketiga adalah Si anak kecil Filipus Banyak nama Filipus Di Alkitab Artinya Filipus itu Nama yang umum Untuk bangsa Yunani Saat itu Nama yang umum Artinya Pecinta kuda Nah Filipus ini Adalah seorang Yang sangat realistis Seorang yang Mempunyai Hitungan kenceng Seorang yang Mempunyai planning Yang sistematis Kenapa Saya katakan demikian Karena kita lihat Dia bisa berhitung Dia bisa berhitung Bagaimana Harus kemudian Memberi makan Lima ribu orang Dia berkata Roti seharga 200 dinar Tidak akan cukup Untuk mereka ini Sekalipun Mereka mendapatkan Sepotong Kecil saja Filipus adalah Seorang yang punya Apa yang sangat Realistis Dia berpikir Dia berhitung Nggak mungkin Ide memberi makan Mereka ini Nggak mungkin Beli dimana Roti seharga Seharga untuk Makan lima ribu orang Duitnya pun Nggak cukup Hanya ada 200 dinar Nggak mungkin Tapi Yesus Bertanya kepada dia Ayo Filipus Pikirkan Bagaimana Cara memberi makan Lima ribu orang Ini Sedar-sedari Tuhan butuh Orang-orang Seperti Filipus Di gereja Seorang yang Berpikir realistis Seorang yang Berpikir sistematis Seorang yang Mempunyai Perencanaan Dan biasanya Orang-orang ini Adalah orang-orang Yang memang Menjadi pengurus Karena dia Sanggup membuat Susunan program Kerja Budget Meng-erain Suatu kegiatan Orang-orang ini adalah Orang yang Pintar Orang yang pintar Kerja butuh Ada juga Seperti Andreas 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 ini Suatu tipe yang lain Andreas ini Kalau kita Pernah baca Kisahnya Adalah seorang Yang Siap Untuk berubah Untuk sesuatu Yang dia yakini Seorang yang Banyak berdasarkan Iman Seperti kita ketahui Dulu Andreas Dan Petrus Itu adalah Murid Yohanes Pembaptis Tapi ketika Ditunjukkan Ketika ditunjukkan Ada ya Ada Seorang yang Bernama Yesus Dia pun Kemudian Mengikut Tuhan Yesus Kisah itu Dicatat di Kitab Yohanes Pasal yang Kesatu Ayat yang Mulai Ayat 35 Ditunjukkan Lihat Ada anak Domba Allah Andreas Dan Petrus Mendengar Kemudian Dia mengikuti Tuhan Yesus Dan Andreas Ini pula Yang ketika itu Datang Datang Dengan membawa Si anak kecil Yang mempunyai Lima roti Dan dua ikan Dan menghadapkan Ketepada Tuhan Yesus Kalau dipikir-pikir Ini suatu Usulan Kalau ini Kita dalam Ketika kita Mungkin ada Persuatu Pemasalan Kemudian ada Seorang yang Mengusulkan Ketika menghadapi Masa ini Ada seorang yang Mengusulkan Nih ada nih Solusi Ada lima roti Dan dua ikan Ada seorang Anak Suatu usulan Yang memang Tidak masuk akal Tapi Andreas Memang demikian Seorang yang Percaya Bahwa Sekecil Apapun Seminim Apapun Tapi Juga Kalau diajukan Kepada Tuhan Pasti akan menjadi Suatu yang luar biasa Kalau tidak ada Andreas Yang saat itu Mengajukan Mungkin Tidak ada Ceritanya Lima roti Do ikan Tapi saat itu Andreas Datang Dia datang Dengan iman Dia kata Tuhan Ada Ada nih Lima roti Dan dua ikan Suatu usulan Yang kelihatannya Tidak benar Lima roti Dan dua ikan Untuk membeli makan Lima ribu orang Tapi Sudah-sudah Gereja juga Butuh Orang-orang Yang mempunyai Berjalan Dengan iman Karena gereja itu Sekali lagi Bukan organisasi dunia Kadang-kadang kita Mesti Kalau sebutnya Berspekulasi Membuat keputusan Dengan berdasarkan iman Kita banyak mendengar Ketika ada satu Pekerjaan Gereja Mungkin pembangunan gereja Gereja Hanya punya duit Satu miliar Rencana Membangun Lima miliar Berjalan Tetap Berjalan Ada orang-orang Seperti Andreas Disana Yang berjalan Dengan iman Yang mendisanakan Dengan iman Tapi juga ada orang Seperti Filipus Kalau punya Satu miliar Bangunlah Yang satu miliar Setengah Jangan yang Bangun yang Lima miliar Jadi dua-dua Orang ini Bersinergi Di dalam gereja Untuk membangun Gereja Tuhan Dan juga ada satu Yang penting Seorang anak kecil Waktu itu Tuhan berkata Siapa yang punya roti Di antara Lima ribu orang Siapa yang punya roti Coba cari Dan saya pikir Waktu itu mungkin Murid-murid akan berteriak Hei Siapa yang punya roti Siapa yang punya roti Ayo kumpulin Kita makan sama-sama Ya karena ada Lima ribu orang Dan rasanya Gak mungkin mereka Geledah satu-satu Lalu mereka berjalan keliring Di antara lima ribu orang Itu preksa Ada yang bawa roti gak Enggak Saya pikir Murid-murid akan berteriak Hei ada yang bawa roti gak Ada yang mau makanan gak Buat kita makan bersama-sama Dan saya yakin Anak kecil ini Kemudian ngangkat tangan Ya Angkat tangan Saya ada nih Lima roti Dua ikan Sebenarnya Buat bekal dia sendiri Anak kecil Jangan demikian polos Yang memberikan Persembahan Yang kelihatannya Tidak ada artinya Dan bahkan Persembahan itu Adalah yang dia punya Yang hanya itu Yang dia punya Pun dia persembahkan Saya sedari Ini menjadi suatu Pengajaran Buat kita Kadang-kadang Kita Hanya punya Kemampuan sedikit Tapi gereja Membutuhkan Seseorang Untuk melakukan Pelayanan tersebut Dan biasanya Kalau gereja Mengumumkan Kita akan mengukur Contoh misalnya Kita butuh Pengkotbah Siapa yang Bisa Yang mau Pelayanan pengkotbah Mereka akan mengukur Dengan diri Semasing-masing Saya bisa gak ya Tapi mungkin Anak kecil ini berpikir Seperti anak kecil berpikir Yang penting ada keinginan Untuk memberikan Mungkin dia Bisa berpikir Saya hanya bisa Ngomong Ngomong Saya hanya bisa Baca Firman Tuhan Tapi dia juga Angkat tangan Seperti anak kecil ini Walaupun dia tidak punya Kemampuan Tapi dia ada Keinginan Untuk memberikan Dan karena dia punya Keinginan untuk memberikan Dengan tulus hati Dan Tuhan memakainya Akhirnya Bekal Yang dia punya Yang hanya sedikit Yang tidak ada Artinya lima roti Dan dua ikan itu Menjadi suatu Yang kita ingat Sampai hari ini Lima roti Dan dua ikan Anak kecil ini Punya hati Yang tulus Untuk memberikan Walaupun Yang dipunya Hanya sedikit Walaupun Yang dipunya Tidak berarti Mungkin hanya Bagi satu Olok-olok Tapi anak ini pun Yang penting tidak peduli Yang penting dia harus Memberikan Hari ini Sudah-sudari Kita Diajarkan Apapun yang kita punya Walaupun hanya Sebuah hal yang kecil Tapi kalau kita Mau rela Memberikan buat Tuhan Mempersembahkan Buat Tuhan Buat kemurian Tuhan Itu akan bisa Menjadi sesuatu Yang luar biasa Seperti halnya Dengan lima roti Dan dua ikan Dan kita percaya Sudah-sudari Hari ini Semuanya itu Adalah untuk Kemuliaan Tuhan Karena Ketika Tuhan mengajak kita Menjadi Kawan sekerja Allah Itu merupakan Suatu anugerah Rasul Paulus pun Merasa Mempunyai Suatu kehormatan Ketika dia menjadi Kawan sekerja Allah Sehingga Kalau kita Dipaca di Satu Korintus Pasal yang ketiga Sembilan Dikatakan bahwa Karena kami Adalah kawan Sekerja Allah Kamu adalah Ladang Allah Bangunan Allah Kawan sekerja Allah Yang penting Kita mau Menjadi Anggota Tubuh Kristus Biar kita Bisa Tetap Berkontribusi Kita bisa Dipakai oleh Tuhan Menjadi alat Kemuliaan Sebenarnya Kiranya firman Tuhan Boleh menjadi berkat Buat kita semua Karena kita percaya Dari kisah Lima roti Dan dua ikan ini Belas kasihan Tuhan itu Harus ada di gereja Dan dia akan Memberikannya Kepada kita Memakai kita Menjadi kemuliaan Bagi namanya Amin